hei yo what's up guys welcome back to my channel hari ini saya akan membagi tips dan trik untuk merawat laptop supaya laptop kalian awet untuk dalam jangka waktu yang lama simak terus video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe oke guys oke langsung saja yang pertama itu kalau kalian pakai laptop jangan di atas kasur karena apa karena di dalam laptop itu ada sebuah vent kecil yang fungsinya untuk peningin laptop nah bukan karena itu juga fungsinya fungsinya juga dia itu nyedot dari bawah sirkulasi udaranya kemudian lewat samping kalau kemudian belakang maksudnya gitu lewat laptop sekarang itu nah kalau disini kasur otomatis dia panas nyedot buahnya jadi dalamnya kotor banget dari dalamnya nah yang kedua nih ya perhatikan ya eh cara merawat baterai baterai laptop itu jadi saran saya kalau kalian memakai laptop sambil cek itu nggak apa-apa jadi kalian itu bisa tahu kapan habis dan penuhnya baterai ya kalau sudah penuh dicabut aja tadernya kalau mau habis tajepin lagi aja jadi kalian itu harus kira-kira ya kapan habisnya baterai kapan penuhnya kena baterai supaya baterai kalian awet nah yang ketiga itu kalian tuh jangan naruh laptop atau nyimpen laptop itu di tempat yang lembab kalau di tempat yang lembab nanti layar kalian itu kayak ada putih-putihnya yang disebut pano kalau kita nyebutnya itu para teknisi punya white spot gitu kalau udah kena white spot layarnya jadi enak dilihat gitu di pandangan kita itu terus dia juga nyerang ke keyboard keyboard-nya tiba-tiba beberapa deh nggak bisa karena laptopnya nggak dipakai sama sekali nah karena kalian nyimpen laptopnya di tempat yang lembab terus jangan juga nyimpen laptop naruh laptop itu di tempat yang panas atau kena senang matahari yang panas gitu jadi ya diinggirkan apa di tempat yang nggak kena matahari gitu pokoknya sungguhnya sedang aja nggak papa nah yang keempat deh jangan naruh laptop itu di bawah di lantai itu nanti kalau ketendang gimana layarnya pecah gitu kan jadi naruh laptopnya di meja di atas gitu yang rapi yang kelima jangan naruh benda di atas keyboard laptopmu nanti kalau suatu temen mungkin atau kamu lupa langsung untuk laptopnya nanti juga pecah layarnya nanti jadi ada suatu benda padat itu ya di atas keyboardmu gitu di atas keyboard laptopmu terus kamu tiba-tiba untuk laptopnya ya pecah layarnya nah yang keenam nih jangan pas pakai laptop kamu itu misalnya di meja gitu ya jangan di samping-sampingnya itu ada kayak minuman gitu kalau enggak ada makanan gitu nanti kalau kesamplok atau ke senggol gimana kena laptopmu kan jadi rusak laptopmu terus kalian ya yang misalnya sekolah atau kuliah bawa laptop sendiri itu bawa kendaraan sendiri istilahnya biasanya nih motor metik gitu motor metik kamu tuh naruh laptopnya itu di atas dashboard dibawahnya gitu loh nanti kalau kena konjangan gitu kan entah itu laptopnya kena layarnya atau harusnya nggak bisa kan juga sayang juga jadi usahakan kalau bawa laptop itu disendirikan tasnya ya walaupun disendirikan ada tempat kadang-kadang tas rachel gitu ya nih ada tempat laptopnya tapi ya jangan isinya itu jangan buku-buku yang banyak gitu ya sama aja juga nanti tertekan nanti laptopmu akhirnya lah dia juga tertekan juga biasanya ada bekas keyboard gitu di laptopnya terus saya gini ya ini kan udah awal tahun 2022 apalagi ya banyak harga naik untuk terusnya untuk laptop ini ya kamu kan udah punya laptop ya dibersihkan gitu laptopnya sekali-sekali dibersihkan kan laptopmu itu punyamu sendiri jadi punya barang lu dirawat dulu dengan banyak debunya kalau baik-baik dibersihkan gitu oke guys itu dulu eh mungkin apa ya tujah atau lapan tips yang saya berikan untuk merawat laptopmu supaya laptopmu itu awet lama tahan lama Oke sekian dulu video vlog dari saya jangan lupa like comment dan subscribe oke bye bye guys